Assalamualaikum, teman-teman, selamat datang kembali di channel Haciwa Firdaus, tempat kita merenung dan belajar bersama tentang kehidupan dan keimanan kita. Hari ini, saya ingin berbagi sebuah renungan yang semoga dapat menyentuh jiwa kita dan membantu kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Mari kita mulai, hidup ini penuh dengan tantangan dan ujian. Setiap hari, kita dihadapkan dengan berbagai situasi yang menguji keimanan, kesabaran, dan ketahanan kita. Namun, dalam menghadapi semua ini, kita harus selalu mengingat bahwa hidup ini hanyalah sementara dan bahwa setiap ujian dan kesulitan adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nabi Muhammad SAW pernah berkata, keajaiban bagi orang beriman adalah bahwa setiap urusannya baginya adalah baik, dan ini tidak dimiliki oleh siapapun kecuali orang beriman. Jika dia mendapatkan kegembiraan, dia bersyukur, dan itu baik baginya. Hadith Riwayat Muslim Kesabaran dan syukur adalah dua hal yang sangat penting dalam kehidupan seorang Muslim. Ketika kita menghadapi kesulitan, kita harus ingat untuk bersabar dan mempercayai bahwa Allah memiliki rencana yang lebih baik untuk kita. Kita harus ingat bahwa kesulitan yang kita alami sekarang adalah bagian dari rencana Allah yang lebih besar dan bahwa setiap kesulitan akan membawa kita lebih dekat kepadanya. Di sisi lain, ketika kita merasa bahagia dan puas, kita harus ingat untuk bersyukur kepada Allah. Kita harus mengingat bahwa semua nikmat dan kebahagiaan datang darinya dan bahwa kita harus selalu bersyukur atas segala yang kita miliki. Namun, kita juga harus ingat bahwa syukur bukan hanya tentang mengucapkan kata-kata, tetapi juga tentang tindakan. Kita harus menunjukkan rasa syukur kita dengan berbuat baik kepada orang lain, dengan berbagi nikmat yang kita miliki, dan dengan selalu berusaha menjadi orang yang lebih baik. Renungan ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa, tidak peduli apa yang kita alami, kita harus selalu mempercayai Allah dan bersabar dalam menghadapi kesulitan. Kita harus selalu bersyukur atas segala nikmat yang kita miliki dan selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Jadi, mari kita ambil waktu sejenak untuk merenung dan memikirkan tentang bagaimana kita dapat lebih bersabar dan bersyukur dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita merasa terpuruk dan merasa seolah-olah dunia ini terasa berat, mari kita ingat bahwa Nabi Muhammad SAW pernah berkata, sesungguhnya besarnya balasan tergantung pada besarnya ujian. Jika Allah mencintai suatu kaum maka dia akan menguji mereka. Barang siapa yang ridah maka baginya keridaan, dan barang siapa yang marah maka baginya kemarahan. Hadith Riwayat Tirmidzi Ini adalah pengingat yang kuat bahwa ujian dan kesulitan yang kita hadapi bukanlah hukuman, tetapi justru tanda dari cinta Allah kepada kita. Ujian-ujian ini adalah cara Allah membentuk kita, menguatkan kita, dan membawa kita lebih dekat kepadanya. Dan ketika kita merasa bahagia dan beruntung, jangan lupa untuk selalu kembali kepada Allah dan bersyukur. Karena semua nikmat dan kebahagiaan yang kita miliki adalah karunia darinya. Jangan lupa untuk membagikan nikmat yang kita miliki kepada orang lain, karena sejatinya, kebahagiaan sejati adalah ketika kita bisa membuat orang lain bahagia. Jadi, dalam setiap situasi, baik suka maupun duka, jangan lupa untuk selalu kembali kepada Allah. Ingatlah bahwa dia selalu ada untuk kita, dan bahwa dia selalu mendengar dan mengetahui apa yang ada di hati kita. Mari kita akhiri renungan ini dengan doa, semoga kita selalu diberikan kesabaran dalam menghadapi ujian, dan selalu diberikan kekuatan untuk selalu bersyukur. Atas segala nikmat yang kita miliki. Dan semoga kita selalu diberikan hidayah untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, dalam suka maupun duka. Itulah renungan yang dapat saya bagikan hari ini. Semoga renungan ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua. Ingatlah, tidak peduli apa yang kita alami, Allah selalu ada untuk kita. Dia adalah tempat kita bersandar dan tempat kita kembali. Jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur dan bersabar, karena itulah jalan kita menuju kebahagiaan. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk memberikan like, share, dan subscribe ke channel Hachiwa Firdaus. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum